Pengisar rangkaian peringatan Hari Santri dikelar sejak Sabtu pagi kemarin dengan Jalan Santai. Jalan Santai diikut ribuan masyarakat Jawa Timur. Jalan Santai dalam rangka memperingati Hari Santri 2023 ini diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Agama, Provinsi Jawa Timur, dan pengurus PBNU. Berarti Jalan Santai dimulai dari depan gedung negara Geraha di Surabaya. Jalan Santai diikuti oleh ribuan masyarakat Jawa Timur, bahkan provinsi lainnya. Menteri Agama Yakut Koldil Komas melepas langsung peserta Jalan Sehat Sabtu kemarin. Jalan Santai dimulai pukul 6.30. Ruas jalan ditutup saat Jalan Sehat berlangsung. Di antaranya Jalan Embong Wungu, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Gubernur Suryo, Taman Absari, Jalan Kenari, serta Jalan Simpang Duku. Ruas jalan kembali dibuka pada pukul 10 pagi, usai Jalan Sehat. Selain Jalan Santai, digelar juga peragaan Sarung Santri di gedung negara Geraha di Surabaya. Perayaan Hari Santri 2023 dipusatkan di Surabaya, tidak lepas dari sejarah resolusi jihad yang digaungkan para ulama. Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua PP Muslimat NU, Kofifah Indar Parawansa, memaknai Hari Santri sebagai resolusi jihad. Resolusi jihad dilakukan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ada peluang untuk bisa berjihad menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu ini hadir juga di luar Jawa Timur. Maka sebenarnya tarikan itu adalah tarikan menjaga NKRI. Dan ini bagian dari membangun persaudaraan, misalnya tetap kuyuk. Dari Surabaya, Jawa Timur, Karis Ramdhani, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jawa Timur, Karis Ramdhani, Metro TV.